Mendengar juga itu bahwa semua mahasiswa asing yang bekerja di, yang studi di New Zealand itu mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Seperti apa itu, Mbak Lina, Mbak Asli? Oh iya, kalau untuk bekerja itu karena kita dari beasiswa ya, jadi kita ada aturannya, misalnya kayak berapa jam kita dibolehkan bekerja. Nah, kebetulan untuk case untuk New Zealand Schoolership ini, kita diberi kesempatan untuk kerja, maksimal itu 20 hours per week, kayak gitu. Ya, ada 21. Ya, artinya bahwa 20 kali 21, sekitar 400 lah seminggu gitu. 400 itu berapa? 4 juta guys, 4 juta. 4 juta seminggu loh, seminggu. Sementara beasiswa semua sudah di cover. Dari akomodasi, makan, transport, asuransi, tiket semuanya sudah di cover. Jadi adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budi Bra dari Budi Engine Channel. Channel kesayangan Anda. Malam hari ini atau hari ini saya akan menyajikan sesuatu yang luar biasa, informasi penting untuk Anda khususnya yang ingin studi di New Zealand. Dan malam hari ini saya sudah mendatangkan tamu istimewa saya, yang pertama adalah Mbak Lina dan yang kedua Mbak Asti. Selamat malam Mbak Lina, Mbak Asti. Selamat malam Mbak Gumi. Apa kabar? Apa kabar ini? Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih ya sudah berkenan menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng di Budi Engine Channel. Mudah-mudahan informasi yang akan saya kali ini akan bermanfaat untuk teman-teman kita di Indonesia. Mbak Lina, Mbak Asti, sudah berapa lama di New Zealand? Kita sudah satu tahun. Dua bulanan lah. Ngapain sih di New Zealand? Kita kuliah. Pertanyaannya memang nggak jelas ya. Tapi itu yang paling bagus ya. Jadi sekarang ini Mbak Asti sama Mbak Lina ini sedang ngambil S2 di Victoria University of Wellington. Boleh nggak dijelaskan sedang kuliah apa nih Mbak Asti sama Mbak Lina? Boleh-boleh. Kalau aku kuliah, ngambil Master of Public Management di Victoria University of Wellington. Ya, kalau aku ambil Master of Public Policy. Ya, kita mirip-mirip. Masih satu fakultas juga, School of Government. Boleh nggak diceritakan untuk studi di New Zealand ini biaya sendiri atau ada biasiswa gitu? Kalau kita Alhamdulillah dapat biasiswa dari pemerintahan New Zealand, namanya New Zealand Scholarship. Itu gimana ceritanya bisa mendapatkan biasiswa itu Mbak Asti Mbak Lina? Ceritanya panjang banget ya sih. Pertama lah, pertama-tama seperti apa sih? Supaya, oh ya saya sudah lulus S1 di Indonesia terus ingin mendapatkan biasiswa di New Zealand gitu. Seperti apa? Prosesnya sih, biasanya pendaftarannya itu dibuka di awal tahun. Sekitar Februari, ya Januari akhir atau Februari. Pertamanya itu kayak ngisi form. Kalau untuk dari syarat administratif, nggak terlalu banyak. Cuma disitu di formnya itu ada esai. Kayak mini esai pertanyaan-pertanyaan, disitu kita isi lebih ke refleksi kita kerja, misalnya kerja apa, ngambil dulu kuliah apa, terus nanti kira-kira kontribusinya seperti apa. Jadi kayak esai tentang diri kita motivasi gitu. Setelah itu diseleksi, abis itu online. Ya, online semacam kayak TPA gitu ya, kalau di Indonesia. Semacam psychological test, kalau lulus dari esai. Dan mau menambahkan esainya ya. Jadi esai itu lebih kepada kayak, bagaimana sih kita bisa merelevensikan antara kayak pengalaman kita dengan studi yang mau kita ambil nantinya. Kayak gitu. Jadi esai itu menurutku pribadi itu penting banget. Jadi untuk maksudnya apa, dikerjakan dan sebagainya. Karena itu yang akan membawa kita untuk ke tahap-tahap selanjutnya. Khususnya bahasa Inggris ya, pasti sangat penting ya untuk mendapatkan biasiswa. Apa persyaratan untuk bahasa Inggris ini, Pak? Kalau untuk bahasa Inggris itu IELTS, minimal itu overallnya 6,5 dan per session itu harus minimal 6. Jadi kalau misalnya meskipun overallnya 7, tapi kok ada yang dibawa 6 untuk per sessionnya, itu tetap harus. Ada berapa ini, ada berapa macam sih? Misalnya ada speaking, ada reading, ada apa lagi? Writing, listening ya. Jadi ada 4 guys ya, teman-teman yang ingin kuliah di New Zealand. Khususnya untuk tes bahasa Inggris itu, ada 4 kategori, yaitu listening, writing, apa tadi, speaking, sama reading. Reading ya, jadi ada 4. jadi itu harus 6,5 minimal, dan tidak boleh ada yang di bawah 6. Nah, apa namanya itu, biaya-biaya siswa sendiri itu, mengkah berapa? Jadi, Mbak Lina, Mbak Asti. kalau untuk biaya, kalau untuk dari allowance yang dikasih itu, kita kalau untuk kampus, urusan kampus, urusan belajar, kita udah gak mikirin lagi, karena itu udah langsung dibayarkan dari pemerintah New Zealand ke kampus. Jadi, nanti kita dikasih uang untuk hidup, dari mulai akomodasi, uang makan, pokoknya, semuanya sudah include ke dalam situ. Oke, itu nanti kita kelola sendiri. Termasuk tiket pesawat sudah di cover itu ya? bahkan waktu seleksi, jadi setelah online tes itu, kan kita ada interview. Ada tahapan lain. Abis interview itu ada tes IELTS, di mana itu juga gratis. Jadi, sebenarnya kalau untuk keperluan, maksudnya kalau dapat beasiswa ini, kita mengeluarkan uangnya gak banyak. Tetap mengeluarkan uang, kayak misalnya untuk, ya, biaya-biaya yang gak besar untuk transportasi, kita mau tes IELTS, paling seperti itu. Cuma, selebihnya untuk biaya-biaya besar, sudah ditangguh. Bahkan kita ada ininya juga ya, maksudnya, apa namanya, pelatihannya. Kalau misalnya IELTS kita, kok waktu tes itu belum mencukupi 6,5, kalau misalnya kita masuk kategori preferred candidate, gitu, itu nanti kita dikasih pelatihan, biasanya pelatihan bahasa Inggris, atau pelatihan akademik. Itu macam-macam, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, atau ada yang cuma sebulan, tergantung dari skor IELTS-nya. Dan itu pun semuanya gratis, di cover dari beasiswa. Kalau untuk mendapatkan informasi ya, mengenai beasiswa yang dari New Zealand sendiri, itu kemana nyarinya? Kalau misalnya dari Google, itu kemana itu? Di Google, cari aja langsung, New Zealand Scholarship. Nah, New Zealand Scholarship, ya. Nanti akan ketemu MFAD, yaitu Ministry of Foreign Affairs and Trade, itu dari New Zealand Government. Di situ tinggal, informasinya udah sangat banyak di situ, udah sangat informatif. Jadi asal mau baca aja, memang agak banyak, tapi sangat lengkap. Nah, kalau beasiswa yang khususnya ini ya, yang dari MFAD ini ya, itu tidak harus pegawai negeri ya? Jadi misalnya selesai sekolah S1, bisa langsung apply ke sana ya? Bisa, ini contohnya saya ini. kebetulan background saya bukan dari PNS, memang mostly banyak yang PNS, gitu. Tapi saya pribadi bukan dari PNS. Dan, apa ya, kalau misalnya untuk langsung dari lulus terus melanjutkan S2, itu mungkin bisa aja, tapi agak repot ya. Karena sebenarnya di beasiswa ini sendiri pun ada mensyaratkan kayak minimum two years untuk working experience. Tapi nggak harus maksudnya untuk apa namanya, yang formal, yang kita terikat kerja gitu. Kayak misalnya saya, karena kemarin saya memang rencananya, habis lulus pengen langsung lanjut. Jadinya, saya sempat bekerja sebagai research assistant di kampus saya S1, kayak gitu. Dan itu by contract. Tapi, kalau dihitung-hitung itu, saya sudah ada sekitar dua tahun. Jadi, itu bisa untuk apply di assistant. Jadi, itu ya. Jadi, teman-teman yang mau studi di New Zealand, jadi jangan berkecil hati ya. Karena memang, setelah lulus pun, ada kesempatan ya, untuk bisa apply ya. Tapi, disarankan itu lebih baik, kalau sudah punya experience kerja, itu selama dua tahun ya. Tidak harus PNS. Nah, ternyata ini buktinya ada. Jadi, Mbak Lina ini tidak harus PNS, tapi ternyata bisa studi di New Zealand gitu. Apa yang menarik dari New Zealand? Kenapa kok memilih New Zealand? Mbak Lina, Mbak Asti? Banyak. Banyak ya. Yang paling menonjol adalah, alam di sini tuh bagus banget. Kayak, wow. Tahu lah, pasti banyak yang udah tahu, banyak artis-artis, influencer yang udah, camper fan trip ke New Zealand, di South Island, itu kayak, bagus banget. Terus, di sini juga, terutama Wellington ya. Kayak, Wellington itu kalau nggak salah, empat kota yang paling livable di dunia. Jadi, memang hidup di sini tuh sangat nyaman. Jadi, ya. Aman nggak di Wellington? Aman. Aman sekali. Maksudnya, sejauh ini, kita ngerasa sangat-sangat nyaman, tenang, aman, damai. Tinggal di sini. Bahkan bersyukurnya, ini kita di sini waktu kondisi COVID-19 kayak gini ya. Karena Alhamdulillah, di sini cukup terkendali untuk COVID-19, jadi ya relatif aman. Betul, karena New Zealand ini termasuk salah satu negara terbaik dalam menangani pandemi COVID-19. ini luar biasa. Kita masih bisa hidup normal ya di sini ya. Kita harus pakai masker ya. Masker itu hanya disarankan aja, khususnya di pabrik transport ya. Tapi selebihnya sih tidak gitu. Nah, saya akan mendengar juga itu bahwa semua mahasiswa asing yang bekerja di, yang studi di New Zealand itu mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Seperti apa itu, Mbak Lina, Mbak Asli? Oh iya, kalau untuk bekerja itu karena kita dari beasiswa ya, jadi kita ada aturannya. Misalnya kayak berapa jam kita dibolehkan bekerja. Nah, kebetulan untuk case untuk New Zealand Schoolership ini, kita diberi kesempatan untuk kerja maksimal itu 20 hours per week. Kayak gitu. 20 hours, yang penting tidak menganggu studinya ya. Ya, betul. Menganggu nggak 20 jam, dikasih 20 jam per minggu itu? Tergantung manage waktunya kayak gimana, kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan, banyak tugas, itu memang agak harus lebih bagus lagi manage waktunya. Dan tergantung jenis pekerjaan yang kita ambil juga, maksudnya kita mau ambil part-time atau maksudnya by event aja. Jadi bisa itu ya. Bisa, bisa. Dan itu ya lumayan lah ya hasilnya ya. Oh, lumayan banget. Liburan sampai jalan-jalan nih. Kalau di Pompet ya, dibandingkan di Indonesia, kalau di sini kan bekerjanya per jam tuh. Kalau ada perbedaan nggak antara mahasiswa bekerja satu jamnya sekian atau orang yang normal sekian itu atau sama aja, per upah minimum gitu. Oh, minimum wage-nya sama aja sih. Sama aja ya. Lebih ketergantung pekerjaannya dan ya lebih ketergantung pekerjaannya. Jadi teman-teman ya yang mau studi di New Zealand jangan takut. Karena sebenarnya di sini itu diberi kesempatan tadi 20 jam setiap minggu. Katakanlah kalau sekarang itu WMR kalau nggak salah ya itu 19-20 lah. Mungkin 1 April nanti 20 dolar per jam. Ya udah 21. Ya artinya bahwa 20 kali 21, sekitar 400 lah seminggu gitu. 400 tuh berapa? 4 juta guys. Ya 4 juta. 4 juta seminggu loh. Seminggu. Sementara beasiswa semua sudah di cover. Dari akomodasi, makan, transport, asuransi, tiket semuanya sudah di cover. Jadi adalah uang jajan lah 20 jam per minggu ya. Oke siap. Model liburan. Ya model. Sudah liburan kemana aja nih Mbak Asti, Mbak? Lumayan sudah explore South Island dan North Island. Wow. Indah semua ya. Bagus, bagus. Sangat bagus. Luar biasa gitu. Sangat worth it. Sebenarnya saya dulu nggak expect nih di New Zealand. Karena sebenarnya itu dulu nggak terlalu ada gambaran. Seperti apa sih kayak negara New Zealand. Tapi ternyata di sini sangat bersyukur. Karena alamnya bener-bener sangat ya istilahnya wow gitu. Pengalaman apa ini saat lockdown gitu? Kan lockdown kemarin tahun lalu masih sudah di sini kan? Itu perhatian pihak kampus terhadap mahasiswa seperti apa itu? Kalau aku sih ngerasa pihak kampus itu sangat care banget. Jadi kita tuh ada namanya International Student Officer di mana kita kalau mau ada apa-apa hubungi mereka. Nah di saat lockdown itu setiap minggu mereka checking kita. Kayak apa kabar? Gimana? Ngapain aja? Jadi mereka make sure kita baik-baik aja. Terus karena aku tinggal di student accommodation dari kampus selama lockdown 4 minggu itu aku dapat free accommodation jadi lumayan banget savingnya. Luar biasa ya. Dan ini kalau misalnya kita dari beasiswa New Zealand School of City ini kita ada namanya ISO. ISO itu yang mengurusi kehidupan kita di New Zealand ini. Itu ada di tiap kampus. dan itu selalu kayak istilahnya engage dengan kita kontak kayak gitu waktu di lockdown sekalipun. Nanyain kondisi dan sebagainya. Di Wellington banyak orang amah aseswa Indonesia enggak di Victoria? Lumayan banyak kalau untuk di Wellington ini mostly untuk student Indonesia ngambilnya di Victoria. Jadi enggak kesepian ya karena enggak ketemu orang Indonesia ya. Tetap ketemu orang Indonesia ya. Tetap ketemu dan enaknya enaknya di sini dekat KBRI. Jadi kalau ada acara-acara itu mahasiswa paling pertama datang ke KBRI karena bisa mendapatkan makanan Indonesia gratis. Oke, selain si bu kuliah ya. Selain si bu kuliah itu kan saya lihat beberapa mahasiswa Indonesia juga aktif di bidang seni ya ada yang ikut angkul. Ikut apa macem-macem lah gitu. Itu gimana menurut Mbak Asti, Mbak Lina? Ya, kalau saya ikut PPI jadi persatuan pelajar Indonesia Wellington di sini dan saya anjurkan juga untuk nanti yang mau studi di Wellington bisa join PPI dan itu tempat berkumpulnya kayak kita orang-orang Indonesia masih ketemu student yang lain. Dan juga kita bisa join kayak di sini itu banyak semacam apa ya perkumpulan misalnya musik kayak angklung gitu kamasi itu bisa join. jadi ya yang mau oke Mbak Asti mau nambahin iya mau nambahin jadi waktu itu waktu pas awal-awal kesini itu saya ingat banget ada acara di Waterfront itu angklung kayaknya itu saya ingat banget Pak Budi memimpin angklung terus semua bule-bule semua itu dikasih dipinjem yang angklung oh interaktif itu ya iya jadi sangat interaktif dan disitu tuh kayak bangga banget sih bahwa kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia disini gitu jadi kayak wow orang-orang tuh kayak yang wah apa ini apa teman-teman internasional juga udah aku bilang ini nih pake angklung gini-gini terus kayak mereka excited jadi kayak bangga banget kalau gitu ajakin dong teman-teman mahasiswa internasional atau main angklung sama ini gamelan saya tuh kayak menjadi apa ya baru melihat oh ternyata disini itu gamelan cukup digemari gitu beberapa kali ngat acara itu ada bule-bule yang dia tuh malah lebih mahir dibanding saya saya aja kenalkan sama yang ngajar gamelan kenal terima kasih terima kasih jadi memang gamelan tuh sudah hidup dari lama kita kembali ke biasiswa jadi sebenarnya setiap orang Indonesia tinggal kemauan aja bisa mendapatkan biasiswa itu apa yang perlu disiapkan lagi apa ini untuk sebelum apply saya mau apa yang harus disiapkan untuk teman-teman ini mental itu sangat penting jadi misalnya kayak kita gagal sekali gitu yaudah kita jalan terus yang penting kita yakin dan kita terus perbaiki kira-kira misalnya kita habis apply terus kita ditolak oh dari sektor apa sih dari segimana yang kita itu ditolak nah itu bisa kita perbaiki karena pengalaman berkali-kali dan menurut aku sih selain bahasa Inggris ya bahasa Inggris itu sudah pasti harus dipersiapkan itu juga kayak lebih ke mengenali diri sendiri terus sudah gitu pengen tau maksudnya mau jurusan itu kenapa mau universitas itu kenapa terus nanti setelah pulang mau kayak gimana itu lebih digali disitunya karena yang mereka ingin tau adalah disitu motivasi kita itu apa ya dimana itu semua itu perlu di cover di SI nah SI itu yang paling penting karena di SI nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu mau meng-cover hal-hal yang sudah disebutkan Mbak Asti tadi oke jadi teman-teman yang mau apply beasiswa yang dari New Zealand nanti silahkan komen di bawah ya nanti kita sampaikan ya ke beliau-beliau kalau memang kurang jelas nah ini mengenai fasilitas ya fasilitas yang ada di Victoria ini seperti apa memuaskan atau biasa-biasa aja atau gimana untuk khususnya yang mahasiswa istilah dari luar negeri kalau di kalau saya sih ngerasa fasilitas kampus sangat-sangat memadai kayak semua yang kita butuhkan ada di sana kita juga dapat ada area untuk postgraduate student di situ yang bisa kita bisa dari pagi sampai malam sampai tengah malam mau ngerjain tugas di sana bisa ada pantry-nya juga terus yang yang bikin paling saya ngerasa nyaman itu adalah dosen-dosennya di sini sangat-sangat suportif jadi saat misalnya kita kesusahan sama tugas kita email mereka sangat responsif bahkan kalau misalnya kita benar-benar ngerasa kesusahan terus kita bilang kita susah banget ngerjain tugas ini terus mereka bisa dengan senang hati memberikan extension extension tugasnya oh yaudah kamu gak bisa ngerjain sekarang dikasih waktu 3 hari lagi untuk mengerjakan sulitnya dimana mereka sangat-sangat suportif atau sebelum misalnya kita submit kita juga bisa untuk berdiskusi dulu kira-kira misalnya oh outline tugasku seperti ini itu bagaimana dan ada satu fasilitas yang ini menurutku pribadi sangat membantu juga namanya student learning jadi kita sebelum submit tugas itu kita bisa submit ke student learning dimana student learning itu nanti akan melihat misalnya bagaimana penulisan kita kayak grammatical kita dan sebagainya itu itu sangat membantu untuk international student yang istilahnya bahasa Inggris itu menjadi kayak bukan bahasa pertama kita luar biasa ya karena dari kampus sendiri sebenarnya sudah menyediakan apa namanya fasilitas sepengkian rupa ya untuk membantu tidak hanya mahasiswa lokal tapi juga mahasiswa dari luar negeri untuk untuk cepat selesai ya seperti itu ya disesuaikan gitu saya melihat itu apa namanya perpustakaannya juga bagus sekali di di Victoria boleh setiakan sedikit gak mengenai fasilitas perpustakaan di Victoria kalau perpustakaan kita tuh ada tiga kampus yang paling besar itu kampus di Calderon dan itu perpustakannya ada sampai enam lantai di masing-masing lantainya itu semakin ke atas akan semakin seti yang paling saya suka itu lantai tiga dimana kita bisa duduk disitu terus ngeliat ke jendela isinya tuh eh pemandangan itu adalah di Wellington ya saya setuju itu kerennya emang bagus banget itu apalagi yang bisa di-share untuk teman-teman ini dari dari mengenai sekolah di Victoria untuk kalau apa library-nya juga itu nanti ada semacam kayak spot-spot gitu mulai dari spot yang istilahnya untuk sepi banget untuk kategori blue zone atau green zone kayak gitu kategori yang kita gak boleh ngomong sama sekali ada kategori yang bisa jadi kita bisa milih sesuai dengan preferensi kita ya baik terima kasih Mbak Lina Mbak Asti ya sekali lagi ya teman-teman yang mau studi ke New Zealand khususnya jalur biaya siswa anda tidak perlu repot-repot karena semua akan di cover oleh pemerintah New Zealand ya anda cukup mental dan mau bekerja keras dan belajar keras itu ajalah untuk menuju sukses ya terima kasih Mbak Lina Mbak Asti sudah bergabung di Budi Encik Channel tolong nanti juga disampaikan ke teman-teman ya supaya informasi ini bisa tersebar sebenarnya New Zealand ini memberikan kesempatan untuk belajar ya kepada semua orang karena bahkan disini pun untuk tahun pertama kuliah itu gratis gratis ya itu contohnya anak saya itu juga gratis tahun pertama luar biasa kalau membayar sendiri ya memandiri itu kan sekitar 30 ribu 30 ribu itu sekitar 300 juta setahun guys tapi kalau domestik seperti saya anak saya itu sekitar 100 lah 100 juta itu sekitar 10 ribu jadi hanya sepertiganya gitu dan biasa siswa di cover semuanya gratis tidak ada bayar apa-apa bahkan diberi sangu dan sebagainya baik terima kasih teman-teman sobat di Encik Channel demikian pertemuan kita dengan Mbak Asti Mbak Rina mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda selamat malam selamat malam terima kasih Terima kasih telah menonton!